Oke, nah tadi siang sekitar jam 3 ya? Jam 3. 3.30, saya sempat nonton streaming dari mobil. Wih, ternyata ada acara seru digelar di net. Iya, ada acara. Tadi jam 3 saya juga nonton di kantor secara live. Oh, udah nanti sini kamu? Iya. Oke, ternyata Good People baru saja digelar konser Estafet Kebangsaan saatnya mendengarkan. Oke, dan seperti apa keseruan acara ini? Berikut selengkapnya. Pada hari ini sejumlah musisi menggelar pertunjukan musik bertajuk konser Estafet Kebangsaan yang disiarkan di lima stasiun televisi secara Estafet termasuk di net. Pertunjukan yang disiarkan secara live di net pada pukul 3 sore ini bertujuan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi agar tetap kondusif setelah hasil akhir perhitungan suara pemilu presiden 2014 nanti diumumkan. Beberapa musisi yang memerahkan konser ini memiliki misi yang sama yaitu menyuarakan perdamaian untuk bangsa Indonesia. Mereka adalah Sleng, Yovie Midianto, Irasu Gandhi, Soul ID, Samson's, Monita Tahalea, Lima Romeo, dan Saikoji. Bagaimana kah tanggapan para pengisi acara tentang konser Estafet Kebangsaan tadi? Berikut selengkapnya. Ya karena ini kan namanya konser Estafet Kebangsaan ya. Ini sebuah refleksi dari hal yang kita inginkan gitu. Jadi Estafet perpindahan ke pemimpinan dengan suasana yang damai, dengan suasana yang lancar, terus semuanya menghargai demokrasi ini sebaik-baiknya gitu. Jadi kita pengen menjadi bagian dari situ. Jadi itulah kenapa kita ada di sini dan kenapa dari sahur kita bela-belahin ada di sini. Selamat datang keberagamaan yang beragam, tetap kami berjabat tangan. Kakek juga waktu kemarin dihubungin gitu, bareng Mas Yovie bakal nyanyi di acara konser Estafet ini ya, Kebangsaan. Dan kita seneng sih sebenarnya karena kita bisa ikut menyuarakan apa isi hati kita lewat lagu yang kita nyanyikan gitu. Jadi walaupun suka rela, emang ya kita seneng aja. Kita bangga, kita kasih kesempatan buat menyuarakan apa yang di dalam isi hati kita dan Mas Yovie melalui sebuah lagu. Tapi juga, apa ya, kan akhir-akhirnya ada berembus kebalan gak enak misalnya gitu. Kita beranap melalui konser ini, kita bisa membawa apa yang namanya sebuah perdamaian gitu supaya Indonesia tetap damai, tetap aman, tetap lukun satu sama lain. Pemuda-pemuda yang diberikan talenta bermusik. Jadi ya, ketika ada acara konser musik yang sifatnya ingin membangun bangsa juga atau punya pesan baik terhadap bangsa, mungkin ini yang bisa kita kasih. Kalau buat saya, lewat karya musik saya bisa menyebaran sesuatu yang positif, tentunya bangga. Apalagi yang saya bikin ini memang saya bikin untuk angkat awareness soal kita harus mau memilih menggunakan suara kita lagu itu lewat lagu Presiden Impian dan yang saya bikin sekitar sebulan sebelum pemilu itu dijalankan. Dan di sini punya kesempatan untuk diperforming live, itu satu kehormatan dan saya senang. Oke, judulnya Jangan Menangis Negeriku, itu ciptaannya Mas Yofi Widianto. Lagunya cerita tentang bahwa, bahwa kita ini di sini kita mau ngomong bahwa menyemangati Indonesia, bahwa jangan menangis lah gitu, udah cukup air mata Indonesia gitu. Sudah terlalu banyak air mata yang dikeluarkan untuk kesedihan-kesedihan selama ini. Tapi ayo bangkit Indonesia buat kejar, supaya mimpi itu jadi nyata, supaya Indonesia jadi lebih baik lagi, supaya Indonesia jadi negara yang maju, yang lebih hebat lagi. Terutama bersama nanti Presiden yang terpilih, yang baru nanti. Bahwa judulnya Indonesia Bersatulah, temanya tentang persatuan Indonesia memang. Jadi memang ini adalah sebuah bentuk rasa cintanya Samson kepada Indonesia, karena menurut kita Indonesia yang hebat, itu adalah Indonesia yang bersatu dan tersatukan. Lagu saya judulnya Presiden Impian, dan sesuai dengan semangat yang lagi kita mau angkat di acara Estafet Kebangsaan ini, bahwa kita memang lagi merayakan proses demokrasi untuk memilih Presiden yang kita impih-impikan. Saya cinta akan Indonesia, ku ingin harapan yang sudah dianakan, dinyatakan. Yee, itu artinya kita peduli akan nasib bangsa ini, si Allah. Si Owi. Nah, benar sih apapun nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa kita, harus kita dukung. Makanya. Mereka ini mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif ya, dari pengumuman 22 Juli nanti. Dan tentunya ini untuk Anda semua, good people, ini dari acara ini masih sampai jam setengah 11 malam nanti ya. Dari setengah 3 tadi sampai, dari setengah 8 pagi tadi sampai setengah 11 malam nanti. Betul ya, apapun sekali lagi ya, kita harus mendukung pemilu yang benar-benar demokratis. Dan siapapun yang mimpin nanti, kita harus dukung juga ya, semoga tetap kita suasana yang kondusif. Amin.